Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman yaitu cara mendaftar di Adakami Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama? Bahwasannya Adakami merupakan salah satu aplikasi pinjaman online yang bisa kita gunakan untuk meminjam uang Nah, untuk Adakami itu sendiri itu sudah terdaftar baik itu di OJK maupun AFPI jadi teman-teman tidak perlu ragu ketika ingin menggunakan aplikasi ini Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi Adakami silakan kalian download terlebih dulu di Playstore Nah, jika teman-teman itu sudah mendownload aplikasi Adakami silakan kalian menuju deskripsi video ini lalu kalian langsung saja klik link pendaftarannya agar nantinya untuk pendaftaran Adakami kalian itu cepat di ACC Nah, maka nantinya teman-teman itu akan dialihkan ke tampilan seperti ini disini teman-teman itu akan diminta untuk memasukkan nomor HP yang akan didaftarkan di aplikasi Adakami Oke, kita langsung saja masukkan untuk nomor HPnya Nah, jika teman-teman itu sudah memasukkan nomor HPnya kalian tinggal klik yaitu mulai sekarang Kemudian langkah selanjutnya disini kita akan diminta untuk memasukkan kode OTP ataupun kode verifikasi yang sudah dikirimkan ke nomor HP kita Oke, kita langsung saja masukkan untuk kode OTPnya Nah, jika teman-teman itu sudah memasukkan kode OTP tadi maka nantinya kita akan disuruh untuk membuat kata sandi Pastikan bahwasannya untuk kata sandi yang kalian buat itu harus terdiri dari angka dan juga huruf Oke, kita buat untuk kata sandinya Nah, kemudian nantinya kita akan masuk di tahap pengisian informasi pribadi Disini kita akan diminta untuk upload foto KTP Pastikan bahwasannya untuk foto yang teman-teman upload itu harus terlihat jelas Fokus pada KTP dan tidak mudang Oke, kita langsung saja upload untuk foto KTPnya Nah, disini izinkan Adakami mengambil gambar dan merekam video Kalian klik saja yaitu izinkan Lalu jika teman-teman itu sudah berhasil upload foto KTP Maka disini untuk informasi pribadi itu akan terisi secara otomatis Seperti halnya yaitu nama KTP Kemudian nomor KTP, provinsi, dan lain-lain Nah, jika seluruh informasi pribadi kalian itu sudah benar Teman-teman tinggal pilih yaitu kirim Nah, kemudian nantinya disini kita akan masuk di tahap verifikasi wajah Pastikan bahwasannya posisi wajah kalian itu sesuai dengan arahan Dan pastikan juga untuk pencerahan sekitar itu cukup Oke, kita langsung saja klik yaitu verifikasi sekarang teman-teman Nah, disini teman-teman bisa lihat bahwasannya untuk verifikasi kita itu telah berhasil Oke, disini teman-teman langsung saja klik yaitu selanjutnya Nah, kemudian nantinya kita akan disuruh untuk mengisi data pribadi Seperti halnya yaitu latar belakang pendidikan Kemudian email, status pernikahan, nama ibu kandung, alasan meminjannya itu untuk apa Kemudian status tempat tinggal, lalu nomor alternatif Nah, disini untuk nomor alternatif itu bersifat opsional Artinya tidak diisi juga boleh Nah, kemudian juga kalian akan disuruh untuk mengisi informasi pekerjaan Seperti halnya yaitu jenis pekerjaannya itu bergerak di bidang apa Kemudian tanggal penerimaannya gaji itu tanggal berapa Lalu pendapatan bersih per bulannya Nah, disini di bagian pendapatan bersih per bulan Teman-teman isi minimal adalah 5 juta rupiah Agar nantinya untuk pendaftaran ada kami kalian itu cepat di ACC Kemudian di bagian lama bekerja Teman-teman silahkan isi minimal adalah 3 tahun Agar nantinya untuk pendaftaran kalian itu cepat di ACC juga Kemudian di bagian informasi kontak darurat kalian isi Hubungan dengan kontak daruratnya itu apa Kemudian namanya itu siapa Dan nomor hatinya itu berapa Oke, kita isi seluruh data-datanya teman-teman Nah, disini teman-teman bisa lihat Bahwasannya untuk proses pendaftaran ada kami kita Itu sedang dalam penilaian Kita tinggal menunggu saja kurang lebih 1 menit Dan jika kalian itu melakukan pendaftaran Melalui link yang ada di deskripsi video ini Maka biasanya untuk proses pendaftaran kalian itu cepat di ACC Oke, kita langsung saja tunggu sekitar 1 menit teman-teman Nah, disini teman-teman bisa lihat Bahwasannya untuk akun ada kami kita itu telah berhasil dibuat Dan teman-teman itu sudah bisa melakukan pinjaman di aplikasi ada kami ini Nah, jadi itu dia teman-teman Untuk cara mendaftar di aplikasi ada kami